Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih, yuk kita bahas bersama-sama Ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas disebut Nah sebelum lanjut kita harus mengetahui ruas garis dulu nih ko friends, apa sih ruas garis itu? Nah ruas garis adalah garis yang kedua ujungnya dibatasi oleh titik Nah jadi contohnya ruas garis AB itu seperti ini nih ko friends Dimana disini ini adalah titik A dan ini adalah titik B dibatasi oleh kedua titik Jadi tidak dapat diperpanjang ya ko friends, ini adalah ruas garis AB Nah karena salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas berarti satunya ini tidak ada titik Tapi kita ganti karena diperpanjang tanpa batas berarti gambarnya itu menjadi anak panah ya ko friends Jadi seperti ini, salah satunya titik, salah satunya dapat diperpanjang tanpa batas Kita ganti anak panah Nah misalkan disini pangkalnya kita sebut A, kemudian disini yang ujungnya kita sebut sebagai B Dan kita tahu sinar garis adalah garis yang satu ujungnya dibatasi oleh titik Dan ujung yang lain dapat diperpanjang Nah jadi dapat kita simpulkan ini merupakan sinar garis ya ko friends Nah ini adalah sinar garis AB Dimana A nya sebagai pangkal dan B nya sebagai ujung Jadi disini ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas Disebut sinar garis Gampang ya ko friends Tetap semangat belajar Sampai jumpa di soal selanjutnya